Intro Hari ini saya mau bikin resep Pak Tasya Yang sangat sederhana dan enak So let's go Resep ini memakai sourdough starter Namun kalau anda tidak mempunyai sourdough starter Jangan bersedih hati karena anda bisa memakai ragi biasa Jadi nanti saya taruh semua resepnya itu di description box Jadi make sure anda check that out Oke so pertama kita harus membuat sourdough starternya dulu Nah ini resepnya juga saya sudah mempunyainya di video sebelumnya Jadi check that out too So setelah sourdough starter selesai Anda basically kasih tinggal disitu selama beberapa jam Sampai dia naik And let's go to the making Masukkan semua bahan sourdough starter Air, garam, terigu Setelah itu kita akan mix semuanya Kasih rata Nah kita sampingkan ini sebentar Nanti 30 menit kemudian kita akan datang kembali Dan kita akan lipat-lipat pemirsa Setelah itu anda taruh ini di dalam kulkas satu malam Tentu saja anda bisa memasak ini di hari yang sama Namun menurut saya sih lebih bagus taruh di dalam kulkas satu malam Untuk dia berkembang secara perlahan-lahan Atau dalam bahasa Inggrisnya itu cold proof pemirsa Kalau anda mau masak ini di hari yang sama tinggalkan saja di room temperature Sampai anda melihat dia sudah berkembang Maka anda lanjutkan masak Untuk focaccia sebenarnya contohnya anda lupa ya di dalam kulkas Itu anda bisa masak lagi di hari berikutnya Dua atau tiga hari kemudian So no problem kalau anda lupa pemirsa Keluarkan dari kulkas Disini saya sediakan baki yang kecil Saya pakai baking sheet di bawah Supaya sebentar tidak lengket pemirsa Saya taruhkan olive oil Supaya again tidak lengket Dan ini menambahkan rasa yang sangat enak banget di focaccia Taburkan adonan di atas Tambahkan sedikit lagi olive oil Setelah itu kita biarkan dia duduk di room temperature Atau di suhu ruangan Dan biarkan dia naik selama 1-2 jam Resip ini khusus untuk personal size Jadi cukup dimakan untuk 1-2 orang Seperti yang kalian lihat ini adonannya sudah double Nah disini ini adalah favorit saya So kita akan masukkan jari-jari kita ke dalam adonan pemirsa Ini kalau dalam bahasa Inggris kita bilang dimple-dimple pemirsa ya Kita kasih masuk pemirsa jari-jari kita ke dalam adonan ini Dengan pelan-pelan Untuk mencolek-colek atau dimple focaccia ini Bukan hanya menambah keindahan pemirsa Ini merupakan langkah yang penting Karena akan mengeluarkan udara dari adonan Mencegahnya mengembang terlalu cepat Sehingga sebentar menghasilkan remah-remah yang sempurna pemirsa Jadi jangan anda melewati proses ini Plus dia memberikan ciri khas untuk focaccia Setelah itu kita masukkan ke dalam oven Sekitaran 30-35 menit And voila Now kita akan tunggu ini sampai dia agak sedikit dingin Dan kita akan bikin into sandwich Untuk membuat sandwich of course Anda pakai terserah apa saja yang anda suka But ini adalah simple sandwich Yang anda bisa bikin di rumah dengan sangat gampang banget Pakai saus terserah apa ABC juga bisa pemirsa And please jangan lupa dengan melty cheese Because in this video setelah saya bikin Saya seriously menyesal Karena saya tidak menaruh melty cheese Because I think it's gonna make a huge different in taste Selesai sudah semuanya Mari kita panggil anak-anak dan melihat apa reaksi mereka Apakah mereka suka pemirsa sandwich yang super gampang ini So let's go Terima kasih telah menonton! Mungkin tidak harus mencari It's crunchy Em, ya It's yummy Oh ya Good Boleh makan Boleh makan Oh, ya Good Good Oh, wow Benci Oh Oh Wow Kita pakai salami prosciotto crudo salami dan kita pakai mortadella ini ada olivesnya di dalam ini bagus pakai sos yang pedis dan it's turning very small because I keep taking and this is so good this is a lot is so good crispy on the outside yeah and it's all in the outside on the inside wow so good the dagingnya sangat lembut oh no oh no the bread the cheese is so good yeah it leaves so far but it's so good you keep eating the bread it's so good it's so good it's so good scally focaccia why so that why so that you like scrub 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 why so that Sampai jumpa bukan lagi nah enak ah, cuma ada yang lain aku juga dapat kita buat ini ya, kamu smark aku mau buat ini lagi kamu tidak akan ada di atas Terima kasih telah menonton! Thumbs up atau thumbs down And don't forget to make this at home Oh, why is it that way? Say bye bye You just said Say bye bye Bye